Kali memuji kebesar Aja, aja, aja ku Sungguh, aja, aja ku Kali memuji kebesar Aja, 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 aja ku Kali memuji kebesar Salam, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat Kristen Yang mana firman Tuhan terambil dari kitab kisah para rasul 5 ayat 1-20 Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab kisah para rasul 5 ayat 1-20 Demikian firman Tuhan akan saya bacakan Ada seorang lain yang bernama Ananias Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah Dengan setahu istrinya Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu Dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul Tetapi Petrus berkata Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai roh kudus Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu Selama tanah itu tidak dijual Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia Tetapi mendustai Allah Ketika mendengar perkataan itu Rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya Maka sangatlah ketakutan Semua yang mendengar hal itu Lalu datanglah beberapa orang muda Mereka menggapani mayat itu Mengusungnya keluar dan pergi Menguburnya Kira-kira tiga jam kemudian Masuklah istri Ananias Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi Kata Petrus kepadanya Katakanlah kepadaku Dengan harga sekian tanah ini kamu jual Jawab perempuan itu betul Sekian kata Petrus Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang yang baru mengubur suaminu Berdiri di depan pintu Dan mereka akan mengusung engkau juga ke luar Lalu rebahlah Perempuan itu Seketika itu juga di depan kaki Petrus Dan putuslah nyawanya Ketika orang-orang muda itu masuk Mereka mendapati dia sudah mati Lalu mereka mengusungnya keluar Dan menguburnya di samping suaminya Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaah Dan semua yang mendengar hal itu Dan oleh rasul-rasul Diadakan banyak tanda Dan muncul di antara orang banyak Semua yang percaya selalu berkumpul Diserambi Salomo dalam persekutuan orang Yang erat Orang-orang lain tidak ada yang berani Menggabungkan diri kepada mereka Namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Baik laki-laki maupun perempuan Bahkan mereka membawa seorang yang sakit keluar Ke jalan raya Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam Supaya apabila Petrus lewat Setidak-tidaknya bayangan mengenai salah seorang Dari mereka Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem Datang berduyun-duyun Serta membawa orang-orang yang sakit Dan orang-orang yang dianggap diganggu roh jahat Dan mereka semua disembuhkan Akhirnya mulailah Iman besar dan pengikut-mengikutnya Yaitu orang-orang yang dari Mesbah Saduki Bertindak sebab mereka sangat iri hati Mereka menangkap rasul-rasul itu Lalu memasukkannya mereka ke dalam penjara kota Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan Membuka pintu-pintu penjara itu Dan membawa mereka keluar Katanya Pergilah berdiri rebaik Allah Dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak Amen Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan Serta melakukannya Firman Tuhan dalam kitab Kisah para rasul 5 ayat 1-20 ini Ada hal-hal penting yang kita akan renungkan Yang pertama perhatikanlah Tuhan berikan pesan Injil Firman itu hidup Dikatakannya Ini adalah kehidupan terindah Yang kita miliki Yohanas mengatakan dalam kitab Yohanas Sebab firman itu telah menjadi manusia Dan ada di antara kita Selama kita hidup Tuhan Yesus selalu akan mendampingi kita Karena dia ada di mana-mana Bahkan rohnya Roh kudus Dicurahkan bagi kita Dia ada Saat kita makan dia ada Saat kita tidur dia ada Saat kita berteman Saat kita bengong pun sekalian dia ada Perhatikanlah Kata-kata alkitab Segala sesuatu tentang kehidupan kita dicatatnya Jadi waktu engkau sangat berbaik Dia ada di situ Waktu engkau berbuat jahat pun dia ada di situ Percis di hadapan matamu Waktu engkau digudai pun dia ada di situ Bagaimana iman kita Untuk bertekun Meminta kekuatan kepada dia Dia ada Karena dia ada Dia tidak Dia dikatakan Dia tidak sejauh Dia sejauh doa Dia dekat Waktu berdoa Dia dekat Waktu kita penyembahan Karena Tuhan berkata Aku bertata dalam penyembahan Waktu kita merenung Merenung pun dia ada Jadi buat tu sekalian Itulah disebutnya Tuhan itu Maha kuasa Maha hadir Maha pengasih penyayang Maha pengampun Nah dikatakan lagi dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 14 Kita telah berpindah dari dalam maut Ke dalam hidup Sebab orang yang dalam hidup itu Itulah yang akan Dikenan Tuhan Dan Tuhan hadir Waktu hati kita pun Mengatakan Tuhan Aku mengasihimu Dia tahu Waktu kita mengucapkan kata-kata kita Tuhan Berikanlah kami makanan pada hari Dia ada Waktu kita menghadapkan wajah kita ke surga Untuk menerima berkatnya Dia menghadapkannya Itulah bagaimana kita telah berpindah Dari maut menjadi hidup Karena Yesus Kristus telah nebus Kita di bukit jol juta Dengan darah yang kudus Dan oleh bilibirus kita disembuhkan Nah kemudian Bapak Ibu sekalian Di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 Dikatakan begini Allah sumber segala kasih karunia Allah adalah sumber kasih karunia Dia berarti yang memberkati kita Dia akan mencukupi kita Dia akan memberikan kebutuhan kita Bahkan sebelum kita dilahirkan Tuhan telah mencatatkannya Apa-apa yang akan nanti pada hidup Kita akan diberi Buktinya kita selalu diberi makan Kita diberi udara yang segar Kita tahu bagaimana di rumah sakit Udara itu oksigen bayar Tapi disini Kita dapat menikmati hirup udara yang segar Dan menikmati kasih karunia Tuhan Sepanjang hari Kita bisa melihat matahari yang bersinar Kita bisa melihat bulan yang muncul dari waktu malam Kita bisa mendengar suara ombak yang bergora Kita bisa mendengar angin spoi-spoi yang sedap didengar Dan kita bisa menikmatinya Kembali kita pada Kisah para Rasul 5 ayat 1 dan 10 Mengapa Ananias dan Safira meninggal Ananias dan Safira berada dalam kebangunan rohani yang sangat luar biasa pada saat itu Yaitu di mana para Rasul Mempunyai kuasa roh yang sangat besar Yaitu roh kudus Ketika dicurahkan Jadi penginjilan yang dasar dan luar biasa Dan Alkitab mengatakan Bahwa mereka bersekutu bersatu Apa yang punya milik mereka Diberikan untuk pekerjaan Tuhan Tetapi ingat Ada bagian juga milik mereka Jadi bukannya semua diberikan untuk Tuhan Tapi ada bagian yang akan diberikan kepada mereka Karena dalam persekutuan bersatu dalam Tuhan Namun Ananias Dia menyelipkan Mengumpat atau menyimpan Barang yang dijual Karena ketika dia Berdoa minta tanah itu dijual Dia bernasarkan Dia berharap kepada Tuhan supaya ada pembeli Tuhan luluskan Karena hamba batuan berdoa Diberikannya itu Tetapi sebagian Dia simpan Padahal kalau dia serahkan semua ke para rasul Rasul itu akan membagikannya Menurut itu Pastilah dia paling gak yang terbesar Dan tidak mungkin rugi Nah disini dikatakan oleh rasul Paulus Mengapa engkau mendukakan roh Tuhan Maka Putuslah Nyawanya Dan kedua Safira istrinya pun datang Dia tidak tahu apa yang telah terjadi Terhadap suaminya yang telah dikubur Pak Rasul Petrus mengatakan Dengan harga sekian kah Engkau menjualnya Safira Karena udah kong kali kong dengan istrinya Dia bilang Ya Maka Petrus mengatakan Tidak kau kah lihat Bahwa suamimu barusan dikubur Maka engkau pun putusnya Mati juga Sebab itu Alkitab mengatakan bagi kita Kalau kita bernasar pada Tuhan Kita harus berikan kepada Tuhan Dan Tuhan tidak pernah Memperhitungkan untung rugi Engkau akan Pasti diberkati Engkau akan Akan untung yang sangat luar biasa Kalau engkau Mengandalkan Tuhan Alkitab sering mengatakan Engkau harus memberi Memberi Kita tahu peristiwa Lazarus Dengan orang kaya Lazarus Kata Tuhan Yesus Adalah seorang yang miskin Yang sangat luar biasa Hidupnya aja Hanya Udah di pinggiran rumah orang kaya itu Di sampingnya mungkin Orang kaya itu Selalu mengadakan pesta pura Makannya Lazarus aja itu Hanya dari rempah Sisa-sisa yang dibuang oleh sampah Dia makan Suatu ketika Meninggallah Lazarus Dan meninggal juga Orang kaya itu Tetapi apa yang terjadi Lazarus Hidup di pangkuan Abraham Sedangkan orang kaya itu Karena sudah menikmati Kekayaan yang dia tidak pernah memberi Maka Dia Di neraka Di mana Api Tidak pernah padam Lalat Dan Ulat Tidak pernah mati Selalu Membikin suatu Masalah yang sangat luar biasa Kita kena api Ya tiap hari Kalau dibakar kulit badan Wah lu Luar biasa Ini setiap hari Setiap kali Dan itu abadi Kemudian dilihatnya Lala seharus Di pangkuan Abraham Dia bilang Lala seharus Berikanlah kami Akus titik air Sesejuk aja Supaya Agak menyenangkan Tenggorok kandung Tetapi Karena jaraknya jauh Tidak bisa Dilakukannya Itu Alkitab mengatakan Namun dia minta lagi Supaya mengingatkan Anak istrinya Keluarganya Kerabatnya Jangan Melakukan yang dia lakukan Yaitu Pesta pura Melupakan memberi orang Melupakan beribadah kepada Tuhan Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Kata Abraham Dia jauh Tidak bisa Biarlah yang di dunia Terjadi di dunia Itulah Bapak Ibu sekalian Saya percaya Itu Kayak semacam Whatsapp Media sosial Atau Zoom itu Mungkin yang pertama Yang Tuhan ceritakan Jadi Bapak Ibu sekalian Kita memberi Bernasar kepada Tuhan Kita beri Apa yang kita harus beri Kita beri keperpuluhan Kita beri persembahan Kasih Kita memberikan kepada Berkat kepada keluarga Kita memberikan berkat kepada Anak-anak Kepada istri Memberikan kepada Jadilah kita selaluan berkat Supaya kita dikenan kepada Tuhan Kita juga bisa juga Dalam memberi kita berdoa Berdoain orang Menyembah kepada Tuhan Supaya Tuhan berkenan kepada orang-orang itu Orang itu diselamatkan Berdoa juga kepada Tuhan Supaya orang yang lain Yang sakit disembuhkan Berdoa juga kepada orang lain Supaya orang lain itu Didapatkan rejeki Supaya mereka dapat makan Sehari-hari Supaya Diberkati juga Para remaja Pemuda Sekolah Semua Itulah Kalau kita menjadi seluruh berkat Nah kemudian Yang kedua dikatakan juga Bapak Ibu sekalian Dalam Hal Anandesafira Bahwa kita juga Kalau kita sudah menasar kepada Tuhan Kita harus memberi Nah dikatakan selanjutnya Pada ayat yang selanjutnya Dikatakan begini Bahwa Banyak orang-orang Percaya Musizat yang terjadi Oleh Petrus Bahkan Di setiap jalan Yang mereka lalui Disiapkan itu Tilam Tiker Maupun Tapang Atau Tempat tidur Untuk membaringkan Orang-orang sakit Dan ketika Petrus Dan Para rasul ini lewat Bayang-bayangannya aja lewat Mereka sembuh Sakit apapun Kanker, lever, tumor, lumpuh, sakit Apapun Sembuh Dikatakan di ayat disitu Kita percaya Bahwa di dalam nama Yesus Kristus Ada kuasa Karena itu adalah nama Tuhan sendiri Nama di atas segala nama Ayat dikatakan bahwa Di dalam nama Yesus Setiap lutut berdut Setiap lidah mengaku Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan kemudian dikatakan Ibrahim 13 Atau 8 dikatakan Bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu sekarang Sampai selama-lamanya Dia banyak Kalau kita buka Kitab Injil Matius Markus Lukas Dia menciptakan Dia menyembuhkan Dia memulihkan Bahkan dia mengampuni Segala dosa kita Kesembuhan ilahi terjadi Di mana-mana Bahkan orang berbondong-bondong Itu tidak terhitung lagi Banyaknya orang yang disembuhkan Oleh kuasa Oleh nama Yesus Jadi Bapak Ibu sekalian Karena dia Tuhan Dia mengajarkan kita Jika kita Ada sakit Mungkin juga Ada kendak Tuhan Mungkin juga ada dosa kita Kita naikkan doa kita Kepada Tuhan Dan kita percaya Apabila kita Percaya dengan iman Maka kesembuhan musya terjadi Maka kita akan Dipulihkan keadaan kita Percayalah Kuasa Yesus Kristus Tetap sama dulu sekarang Sampai selama-lamanya Karena dia Tuhan Maha pengasih penyayang Pemurah hati Maha pengampun Dan dikatakan juga Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Karena begitu terjadi Musyiat luar biasa Bahkan jemaat Di situ Makin meluas Maka orang saduki Dan iman-iman Iri hati Bahkan mereka Memendung Supaya Para rasul ini Tidak melakukan Hal-hal kegiatan Ibadah-ibadah Yang dilakukan Secara musyiat luar biasa Maka ditangkaplah mereka Dibawa ke penjara Tetapi Malaikat Tuhan hadir Dan dia Melepaskan mereka Dan akibatnya apa? Injil diberitakan Di mana-mana Dan sampai sekarang pun Tetap terjadi Dan terus-terus terjadi Kita harus Memberitakan Injil Demikianlah Firman Tuhan Renungan singkat Kristen ini Untuk kita renungkan Mari kita Tundukkan kepala Kita rendahkan hati kita Jikalau kita ada sakit Beban masalah Pergumunan hidup Beban kepicikan hidup Beran pergumunan-pergumunan lain Bawalah kepada dia Karena kita percaya Sakit apapun Dia akan sembuhkan Jika kita memiliki iman Sebab Yesus Kristus Tetap sama dulu Sekarang sampai selamanya Mintalah akan diberi Ketua pintu Akan dibukakan Cari akan mendapatkan Dan Firman ini berkata Marilah kepada aku yang Liatis super berat Aku akan memberikan Kelegaan kepadamu Mari kita tunjukkan Kepala kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih untuk Firman Tuhan untuk menyatakan kami Bahwa engkau lah sumber Allah Sumber kehidupan kami Sumber berkat kami Bapak dalam surga Ajari kami Tuhan Supaya kami tidak Melakukan hati Yang tidak memberi Kepadamu Supaya kami diajari Supaya kami memberi Kepada memberi Kepada sesama Supaya kami menjadi Suam berkatmu Hari ini juga Bapak dalam surga Jika ada kami sakit Kanker liver Sakit tumor Sakit lumpur Sakit darah tinggi Sakit gula Sakit apapun juga Bapak dalam surga Firman berkata Dalam kitab Bibaran 38 Boys Tetap sama dulu Sekarang sampai selamanya Maka dami nama Yesus Kristus 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 Terjadi muzat Kesembuhan Sakit apapun Disembuhkan Dan kelemahan Tubuh dilenyapkan Bapak dalam surga Kampau juga Pergumunan-pergumunan Bapak di hidup Umatmu pada hari ini Biarlah Tuhan Kau bukakan jalan Kelepasan Kelegaan damai Setiatera Suka cita Berkati dalam pekerjaan Dalam kerati rumah tangga Berkati dalam karir Berkati dalam Segala usaha mereka Di kolong langit ini Biarlah namamu Dipuji dan dipermuliakan Terlebih Bapak dalam surga Mereka yang baru Mereka menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat Pada hari ini Mengambil keputusan Tambahkan iman mereka Tuhan mengenalakan Engkau Supaya mereka diselamatkan Dosanya mereka Seperti kebijakan Putih seperti saju Kotorka seperti Kusumbakan Putih sebuluh domba Maka damai nama Yesus Kristus Berkati Baksa negara Berkati semua Pimpinan kami Di dalam nama Tuhan Amin Tuhan berkati Terima kasih